Kau butuh makanan penutup liburan yang tidak biasa, suguhan miniatur untuk memukau teman-temanmu, atau permain raksasa untuk dihidangkan pada banyak tamu? Pelajari resep kreatif pascah di video baru kami. Para gadis ini bosan. Tidak ada yang bisa menghibur mereka. Jessica menyarankan beberapa pilihan menyenangkan. Bagaimana kalau menari atau menonton film, tapi Dolly menolak semuanya? Apa yang harus kita lakukan? Lalu si rambut pirang muncul di atas panggung. Dia tahu cara menghibur penonton yang sedang bosan. Dia menyuguhi para gadis dengan keranjang pascah yang manis mungil. Potong bentuk cincin dari mangkuk wafel. Potong sedikit dari itu. Ini adalah pegangan keranjang. Lelehkan coklat hitam dan putih menjadi satu. Lalu aduk. Tambahkan setetes coklat leleh ke atas kertas perkamen. Letakkan mangkuk wafel di atasnya dan menutupinya dengan coklat leleh. Pasang pegangan wafel. Lapisi dengan coklat dan hiasi dengan kupu-kupu gula. Masukkan kacang warna-warni sebagai telur. Jessica segera mengambil keranjangnya. Aksesori pascah ini sangat mengemaskan. Jessica menyantap seluruh keranjang dalam hitungan detik. Ini baru makanan cepat saji. Dolly kecewa karena dia tidak dapat apapun. Tapi si rambut pirang segera mengatasi situasinya. Dia memberinya satu peti wortel lengkap. Potong pengaduk kopi kayu. Buat peti kayu kecil dari itu. Gunakan lem tembak. Masukkan ke microwave gula dengan pewarna makanan oranya 20 detik. Buat bentuk wortel. Gunakan tusuk gigi untuk membuat polanya. Dan buat lubang untuk batangnya. Potong batang dari permen kenyal hijau. Lalu masukkan. Masukkan wortel ke petinya. Wortel ini benar-benar enak. Jessica juga ingin mencobanya. Baiklah, aku akan berbagi dengannya. Ternyata sangat manis. Sehingga kesedihan para gadis ini lenyap di udara. Dan mereka juga siap untuk menciptakan resep pascah baru. Para gadis mendiskusikan resep permen yang akan dibuat untuk pascah. Sebuah ide penuh bunga menghampiri Dolly. Dia sibuk di dapur dan memasak maha karyanya. Akhirnya sudah jadi. Dolly mempersembahkan rangkaian bunga manisnya. Potong sepotong bola styrofoam. Lapisi dengan cat akrilik hijau. Tekan marshmallow mini dengan jarimu dan potong bentuk bunga. Pasang taburan ke tengah bunga. Gunakan lem yang bisa dimakan. Larutkan pewarna makanan hijau dalam air. Warnai tusuk gigi dengan itu. Balut kayunya dengan lap dan pasang bunga-bunga manis. Tanam bunga marshmallow di atas bidang rumput styrofoam. Wow! Dolly membuat tempat tidur bunga pascah di dapur. Dan bunga-bunga itu ternyata benar-benar lezat. Jessica berikan satu pada Daisy. Dan Dolly menyantap seluruh bukenya. Para gadis sedang berburu pascah. Karena kelinci pascah baru saja mengunjungi mereka. Sepertinya manisan ekornya tersangkut di rumput. Hah! Aku tangkap kau! Lelehkan coklat putih. Tambahkan pewarna makanan hijau dan tuang ke cetakan cupcake silikon. Sebarkan coklat di sisi cetakan menggunakan kuas. Buat terlihat seperti rumput. Diamkan agar mengeras. Panaskan marshmallow dan kelapa parut selama 30 detik. Aduk campuran. Bentuk bola setengah. Letakkan di atas kertas perkamen dan lapisi dengan coklat putih leleh. Taburi dengan kelapa. Buat ekor marshmallow. Masukkan ke coklat leleh dan tutupi dengan kelapa. Pasang ke bagian utama dengan coklat. Tambahkan kaki kelinci marshmallow. Cat bantalan kaki dengan pewarna makanan merah muda. Letakkan kelinci ke dasar rumput coklat. Para gadis menangkap kelinci putih. Sungguh ekor berbulu yang imut. Dan kaki merah muda. Dolly menyukai kelinci berbulu itu sehingga dia memakan setengahnya. Itu tidak adil. Kau harus berbagi dengan Jessica. Jadi Dolly menggunakan sihir pasca. Kocok 10,5 oz krim penganan. Masukkan 3,5 oz gula bubuk dan 7 oz kelapa parut. Tuang dalam 1 oz gelatin yang dilarutkan dalam air. Aduk dan masukkan 17 oz sereal sarapan. Tutupi mangkuk dengan lembaran plastik pembungkus. Masukkan masa manis ke dalamnya. Tutupi dengan plastik pembungkus. Dinginkan selama 3 jam. Balikan cetakan yang mengeras ke atas piring. Lepaskan bungkusnya. Potong cupcake menjadi 2 bagian dan tempatkan sebagai telapa kaki. Buat ekor dari cupcake kecil. Lapisi seluruh kue dengan krim kocok. Taburi kelapa parut di atasnya. Pasang bantalan fondan merah muda ke telapaknya. Potong selembar kertas hijau menjadi rumput. Bungkus melingkari piring. Kelinci ini membesar dalam sekejap mata. Tangkapan yang manis. Para gadis dengan senang hati memakan kue pasca. Hmm, enak sekali. Semua begitu terbawa suasana sehingga hanya tersisa 1 kaki kelinci pasca yang malang ini. Jessica ingin terus bereksperimen dengan makanan raksasa. Dan mengubah kaki kecil menjadi raksasa. Campur 9 oz gula bubuk dan 3 telur memakai mixer. Secara terpisah, campur 7 oz mentega cair dan 9 oz madu cair. Tuangkan campuran ke dalam telur dan teruslah mengaduk. Tambahkan 1 sendok teh jahe bubuk dan baking powder. Secara bertahap, tambahkan 28 oz tepung. Tutup adonan dengan bungkus plastik. Dinginkan selama 1 jam. Gulung adonan yang sudah siap di atas alas silikon. Potong kaki kelinci yang besar. Potong secara terpisah bantalan telapak kaki. Panggang roti jahe selama 20 menit pada suhu 182 derajat. Untuk glasir, campurkan 5 oz gula bubuk dengan 1 putih telur. Tambahkan setengah sendok teh asam citrat, lalu aduk. Tambahkan pewarna makanan merah muda ke lapisan gula. Oleskan glasir merah muda ke telapak kaki. Dan lapisi telapaknya dengan glasir putih. Pasang detil merah muda di atasnya. Kelinci raksasa meninggalkan jejak kaki ini. Jessica mengunyah roti kelinci jahe. Dan Dolly sudah kenyang. Yang pasti telapak kaki ini luar biasa. Dolly bilang pada temannya kalau dia penggemar berat unicorn. Dia berharap bisa bertemu setidaknya satu saja. Oh, aku akan sangat senang. Kemudian Jessica coba membuat hadiah untuk temannya. Dan ini unicornnya. Dia datang membawa hadiah. Ada sedikit hadiah pasca. Remukkan kue bolu. Buat bentuk telur mini menjadi popcake. Celupkan tusuk gigi ke coklat leleh dan tusukkan ke telur. Dinginkan popcake selama 20 menit. Celupkan kue yang sudah dingin ke coklat leleh. Buat pola pada telur yang mengeras dengan lapisan coklat dengan warna berbeda. Buat popcake dalam dua warna. Tusukkan di atas kue muffin. Unicorn mengambil satu kue pop untuk dirinya. Ayo ubah ukurannya. Luar biasa. Dan sekarang unicorn harus pergi. Jessica membuat sesuatu yang hebat. Perhatikan, hadiah sudah datang. Oh, kenapa harus ada sarang kecil di piring sebesar itu? Potong coklat likores. Keluarkan isinya. Potong menjadi potongan tipis. Putar potongan untuk membentuk sarang. Potong kelebihannya. Bentuk isian menjadi telur kecil. Masukkan mereka ke dalam sarang. Dolly tidak tahu apa gunanya miniatur yang manis ini. Kau berpikir berlebihan, kawan? Jessica menelan seluruh sarang dalam sekejap mata. Makanan penutup yang menakjubkan. Dolly mencoba tampil sebagai kelinci pasca saat tidak ada yang melihatnya. Dan ini telur warna-warninya. Remukkan 4,5 pound kue kering dalam blender. Tambahkan 14 oz whipped cream dan 7 oz topping karamel. Campur secara merata. Bentuk telur yang besar. Dinginkan di lemari es. Tutupi telur dengan strip fondant berwarna. Buatlah pola pasca. Dolly memakan permen raksasa. Si kelinci temukan tempat sempurna untuk sembunyikan telur pascahnya. Yaitu di perutnya. Kalian suka suguhan pascah kami? Tulis di komentar kue manis mana yang kalian buat untuk pascah. Raksasa atau miniatur? Dan jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya. Agar tak ketinggalan resep liburan baru dari Trum Trum.